Oke guys, kita masuk ke game pertama disini Antara Link vs Fanny Sangat berbahaya sih sekarang Soalnya Fanny-nya Anavel gak setajem nickname Neamex Mana akuan? Gue udah bingung mau ngakuin siapa Franco Drift Maaf Franco Gak Franco lah kanan Tempat-tempat haju kok Itu Grim selama juga ya Neamex bertahan disini NPL Ini dia udah disesat 3 bro Gelo, Loli guys Apakah Hanabi? Bisa ya Eh guys sih, udah mau skop cof Udah mau skop anjin Udah makan duk? Iren gak main siapa ireng? Baru bangun nih, masih linglung nih gue Eh kalian udah tigur nama cof 30, 29, 28, 27, 26 Ini si Loli kan Iya berat Kopi-kopi apa ya kanak? Nah juga ini bagus untuk hero setupnya Reconter kanan Bangdri ganti judul Nobar, Liga WarCop Sama anti-Evoz dan R7 anti-Evoz Kapan nih? Ada Shadopi ke arah Godlin kan? Wah, aku suka banget sih Suara speaker Gua jelek guys, gak tau gua Suara AC pun kedengetan kan guys, kalo gua langsung biasa guys Clean anjin Nino pake edit nih Nino nih Nino? Menjadi sebuah jawabat elite power Nino pake edit di bawah Apa nih Saikot Chow nih Saikot Chow Lu liat Chow anjing Clean anjing lu liat Bisa clean Saikot Chow gak sih lu kan edit dia Arlott Arlott Boleh? Normal hero dia Oke guys Normal hero guys ya Penentuan katanya ya Pertarungan apa nih? Perebutan 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 raja neraka ya guys ya Tapi yang kita akan liat bagaimana Reconter yang dilakukan ya untuk Ivoz Glory turut-tahun Nanti mau match final NHL Ae Ae Gw story dulu guys Gw story Kaga ada kerjaan banget Emang bisa nahan tapi pendek banget Renzi ya Gw nggak ada kerjaan selain lo Dan juga nggak terlalu jauh dari dashnya Bagi job dong Gw pasti juga Jockey gak sih guys? Yang mau jockey order di gua sini guys Lain kali kalo ngeliat dari counter indexnya Terlihat early to mid potential Ini baru bintang juara 9 Max Yang bintang 30 masih bisa IMO ini guys Yang bintang-bintang 30 yang mau jockey guys Masih cukup berimbang sebetulnya Dan damage potential Kalau clean sampai jadi satu Kenapa clean ya MM nya Gak tau ya dud ya Kenapa ya dud ya Abis ya MM nya atau gimana Elah nggak jadi jockey kak Elah Udah pake jersey NRG aja dud Iya dong prepare bro Akhirnya berteriak ruang Dan bagi dari kekalahan yang tiada hantinya Empe marina baru tebuk tangan nya Kerti bilang cok Let's go to the lane of dawn Wow ini tersisa sekitar 3 minggu lagi ya Apa mukbang lagi Untuk bisa mengumpulkan poin Gimana jadi ketanyaan 12 dendam tangan mara 2 kosong Ente ya lantaknya Bisa masuk ke babak play off Dan ini asak juga untuk alter ego bagaimana Mereka memanfaatkan waktu ini Untuk segidanya nih Ini kalo AE men AE kalah guys Bahaya juga nih guys Mereka lebih mantep juga sih Untuk masuk ke posisi Wah ini Paminya mau main arah antar Nino bro Nino bro Pesan Komen album mas 88 juta 38 juta 38 juta 507 Wah Valentina sweet Valentina take speed Holy Tidak Kenapa emang Dia ambil ulti edit Oh iya dia mau habis edit ya Sesimple itu guys Valentina sweet Mau ambil edit Tapi dia ambil Lolita Nggak ada ini Nggak ada Hanabi ya Tanya udah berubah lagi nih guys Tidak emang oke kok Lolita tanpa Hanabi juga Tetap oke Buat luy Buat luy Sama-sama kuat ya Bisa dibilang ya Foto kan Bagus ya Yap dan ini Juga sebenarnya bisa dibilang Untuk debutnya Dream DPZ Oke guys jadi Ini setiap kita nonton Evos Pokoknya nyawa terakhir ya Hahaha Dua kali kekalahan yang harusnya Setiap menonton Evos 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 Nyawanya Nyawanya sembilan masalahnya Kayak kucing Eh bener kucing nyawanya banyak ya Dan belum terlihat ada agresifitas Yang berarti juga dari Dua setiap menonton Drakkor Onyx juga kalah Kita lihat Nino edit ya Menariknya Tartu pertama kita lihat disini guys Tartu pertama Masih biru Psycho level 4 DPZ level 4 Tiri kuat nih Psycho sesuai unik inisiat Misri kering bos Ya tuan kucingnya Pusinnya Oh Oh jiralah Bisa gitu nyalah Sasaran bikin konten Rating Tear Hero di patch ini Arti lu masih kuning bikin konten Rating Tear Hero ya Oh Ih anjing Anjing Anjil lah ya Nampaknya masih Gue takut kalau ada masih itu malah Terlalu dalam dreams cukup berbahaya Satu pergerakan yang dilakukan Ini lu main edit Bukulnya gak kejang Kalau tempatnya dipakai jadi kerugian yang di alami oleh Fosilorium Bukulnya flikr-flikr gitu Thay Dan juga damage-nya belum terlalu berasa ya Kabelnya miss mulu Emang iya Dari Owen maupun Rondle Edit mainnya harus santai juga guys Hero ini Hero Hero range juga kan Kalau ulti Dapet kiri sih ini turtle-nya ya Itu jaga-jaga ya guys Dino mati lagi tanpa ubi serius Anjing Nail weh Liat Nail bro Eh Jangan gitu Johnson babi Betul onyx lagian aja Mending main xp Sejak boot schooler xp cuman ngisi doang Itu gue ada kepikiran gitu guys Belajar main xp Dua banding empat nih Ya ikutan labar VIP bareng Anavel Misalnya nih masih imbang-imbang ya semuanya ya Tapi aku ngeliat nih ya Bagaimana batem ini Ini beratnya cukup pasif ternyata Nailnya udah 3-0 guys Gimana ini guys Cago banget Cukup besar dan mendadak Dan cukup berjaga-jaga misalnya Jangan sampai ada naga Ini tim horor ya kah Bangsat Yep Awareness dari Fosilorium juga bener-bener harus Ditingkatkan ya Nailnya 3-0 udah early game ini Alah Fanny-nya kena kufra coba tadi juga Eh 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 Wah itu dia Kayak Fanny R7 yang mau tuturin gue kemarin guys Eh eh goblok lo Kondisinya Awal Fanny Dia gak peduli Tempest Oblate-nya tadi di arah Di arah Tartal belum ada Dia tetep maju terus Bang bilangin ke Iwan Ini orang siapa? 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 Orang Indo pertama kali kayaknya tuh Jadi lebih mendukung lagi untuk penggunaan Defensword Diversion Masa mati Anavel Oh ini Eh Mereka tergerebok Dapet merah tapi Siapa dapet? Dapet Nail-Nail Aduh Udah lah Buka mixen banget diri gak flash sale mulu Iya ini Yang Foss gak menang gimana co Masa Epo Ini dia coba tim lah ini gitu kan Onyx kalo go Onyx udah 100% flash sale boleh liat Bahkan tadi Upaya untuk bisa dapetin Orange Buffet aja dia Setelahnya Aralik Dekat Kemana Aralik Siapa Dekat Apa? Kemana Aralik Onyx menang siapa? Aralik K2-0 Bentar kali ini dengan adanya Kupra Ini bakal coba untuk langsung memutuk siapapun yang jalan terutama untuk Anavel Tetap gak dilakukan terlebih dahulu untuk Alter Ego kali ini menuju karakter Tartal Aduh Ntar gue balik lagi kalo match MPL udah mulai Oke Umbel Nanti aja kalo udah itu Udah mulai MPL Jam-jam 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 4 lah kayaknya Match MPL tuh Semua yang bisa dimiliki Tapi tak pakai tempat sana Aduh OIS Bakal Gak gini Owen Owen Gak apa-apa Owen Hei Hei Ooooo Wee Apa itu Aji Malah banget sih Malah Boleh Boleh Satu Boleh Ya dan ternyata ditukar dengan adanya satu water turret di The Bottom Line Pacarnya mana tempatnya lah Ya Ya Itu tadi adalah usaha yang cukup bagus Udah di Onyx Eh Kak Ella jadi joki gak Karah banget gak Jadi Iwan 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 Syah Iwan 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 Nanti Iwan 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 Profesor cok dan tidak ada juga lama-lama gue benarnya pakai kalamity bagus cuman karena item pertama untuk dpz yang menarik ini dia Starlium set Starlium Iya udah Starlium tuh ambil ngasih editnya old-yew golden padahal pun aturannya susah anjing di sini nah lu lihat nih dpz ini udah dapet nih Starlium perang-perang-perang bro udah gue sakit bro mati rondel naik sekali kena lagi wooh lu lihat tuh berkali-kali mati tanpa ulti guys mas naskan tuh nyal tuh nyalah bati nyalah nyalah hampir terperang masih masih gelo-gelo udah bener banget loh honor 25 ke imo honor 25 ke imo tuh honor 25 ke imo honor 25 ke imo jarang banget untuk setelah skim gue ngalangin ini ya menang hajir nih beratnya nih aman aja nih nafas 10 guys kalah setup lagi ya karena udah bener di zoning banget ngadelin psychots bakal jadi garda terdepan nantinya kalau ngeliat dari trim sekinya cukup berat ya untuk bisa nahan badan ini lagi goblok lagi gue co satu buat respon yang cukup cepat juga aku tak ambilin aja nanti buat kolor VIP boleh kailah ini coba untuk dikontrol dulu nih dari segi landingnya dulu nih dari eh ini ring 1 7 1 7 50 bang 1 7 50 dari urusan untuk pemberian damagenya ini mereka sangat bergantung ini maskopnya mau main lain panjang juga susah ya joki dong lawanan link ya glory 82 berarti kurang 18 masih aman ya masih aman ya 18 kali satu suci jinn dua fafian tiga kairi max nah kayaknya season ini nail jago banget udah buka joki iya lu ngalihah suci jinn kemarin ya nonton nonton di cip-up 3.000 gold difference udah anji kena dua anji anabel anabel anji palingnya ini guys PR guys nah jago banget bagi sekolah gak sih gak lulus sorry ya dia cepet banget tangannya season nail mino sih main edit kak waktu ini siapa gua temen gua anak-anak mdl guys ada juga anak-anak yang udah kagak mpl baru season ini max main xp max mungkin season depan beda yang dilakukan juga tadi season depan tau tau baru-baru lagi tuh iya masih fillnya mm ini 125 kayak 50 1250 ya nino harus dikasih hero ini sih mas hero ngegas gitu kan popheus untuk edit pasti dia main edit dia main edit udah kayak popheus co dikasih ke depan paninya susah banget ya kena kufra mulu dari tadi anji harus lebih aware lagi pasti dengan posisinya kemana dmg gua aja dmg gua ini mampu biar sakit max ulti sama si skill 2 nya lu ambil 4 pedang itu udah pasti ngekil 1 susuji juga ya kemana nih komen album bang oke someone udah sini ya gak tau sih susuji kemarin gua gak perhatiin item yang itu someone tuh liat sakit banget kan nyal mati fix please gindung banget nyal ini lord pertama dapet touret untung banget anji iya 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 nah anave lagi pemanasan dulu tuh sebelum ada kabel-kabel nanti order dimana chatnya dm aja ig gua nanti ku bales sama joki meg susujin kenapa dijual evos pertimbangan apa menurut lu kan udah lama itu ya dijual ke malaysia ini tentu apa dah dia gak lolos masih aja main goblok masih bisa lolos enj tergantung coach nya juga guys kalau kalian diatas kalah mulut jadi dulu tuh udah bilang susujin jago yang turun tuh itu Fluffy itu sayang banget anji iya cok Fluffy Fluffy yang turun anji gua kira yang bakal bertahan itu Fluffy sama Anavel cok mm no choice tetep brand saya sayang gak sih guys evos kekurangan mm cok jaman dulu udah ada clover udah enak tuh metahari tuan-tuan guys dikit sendiri sebenernya sekarang kalau clover masuk lagi bisa sih metanya hari tuan-tuan sih guys ya gak kagak bohong gua ada endless battle juga kan buat kita core 79 masih bisa tapi kalo udah masuk dulu iya kalau udah drop kabarin ini bukan MPL guys menurut kalian guys dia langsung buka endless dia buka BOD itu 2 item mahal loh boss itu 2 item mahal dan dia langsung kombinasikan Baiklah, ini langsung diperangin kan? Ini diperangin menatang ya, pesan ceknya nih keingguan ini. Lu lihat Nyle ini di belakang, saya ketemu tempel, coba langsung. Anjir, Nyle! Anjir, anjir! Itu pasen banget sih, Nyle sih. Anjir, satu lapan, semua! Anjir, itu setelah lapan sendiri sih itu. Anjir, Nyle, cakup banget. Cukup banget, Nyle, cakup banget, Nyle. Uuuuh, nggak butuh Lorca, mereka bakal cemotong. Dia tajem sih, tajem sih kayaknya si Nyle ini. Bro, itu tadi Brans'nya terus besar5. Brans'nya ngeduh, dia langsung masuk tanpa mikir aja. Nanti, Nyle. Oh, di satu-dua. Nyal, gua mau ditutup yang mana? Alter Rego! Boleh banget, tiri, inilah. Udah sih, ini apa sih gapapa, bagus sih? Ngapisa, coek. terlalu jauh anjirnya ini iya 1-4, 1-4 untuk satu poin di game yang pertama